What's up school fans, back to timeout Sekarang ini malah feelingnya ancur-ancuran Aduh, gue bentar lagi di timeoutnya Kayaknya harus buka sampingan sih Kayaknya gue bisa sih buka jasa untuk ngejing sebuah tim Kayaknya bakal laku sih Memang itu ditambahannya nanti Tapi pasti timeout, geng Hari ini, untuk materi utama kelas hari ini Kita akan membahas tentang The Walkers Yang hari ini kembali choke Saat melawan Trailblazers And of course kita juga membahas tentang Utah Jazz Yang gue masih gak ngerti sih Mereka bisa menang lagi hari ini atas New Orleans Pelicans Ya itu akan menjadi 2 bahasan utama kita hari ini Tapi sebelum itu guys, seperti biasa Gue mau say thank you so much untuk semuanya Sudah support timeout setiap harinya Really appreciate the endless support Bagi kalian yang belum sempat nonton episode terakhir Saat weekend kemarin Dimana jam orang mencetak 49 poin Make sure you guys take some time Untuk nonton video tersebut Agar 10.000 views striknya tidak terhenti di sana Amin So once again, really appreciate everybody For the amazing, amazing support Kalau gitu guys, let's have some fun tonight for this class Kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day Dari Rafael Kamaraputra Jinx voodoo-nya gak sekuat Jinx timeout Emot api Emot api And that's facts Facts karena Sudah terbukti guys Nyata buktinya Dimana kok ada pemain Jadi thumbnail timeout Itu biasanya next gamenya bapuk Itu sering Itu mungkin Rate-nya kejadiannya mungkin 80% lah Biasanya Jadi memang jinx timeout ini gak ada yang bisa ngalahin Kira-kira jinx timeout Sama jinx just talk Kira-kira kuatan mana ya Gue penasaran sih Kira-kira mungkin kuatan jinx timeout sih ya So once again thank you so much to Rafael Kamaraputra for the comment Kalau gitu Namaste ke Wrong and True Dimana Opa Lebron Nyoba-nyoba Dia nembak dari logo And air ball Oh my god Ini masih ada 13 detik loh di shot clocknya Gue gak ngerti kenapa Lebron mencoba untuk nembak dari logo itu sih Ini patut sih di troll sih Maafat ya om Lebron So sekarang kita masuk ke kelas hari ini Bahas sedikit lah kita tentang V-League mainnya Yang malu-maluin menurut gue Kalah 114-105 dari San Antonio Spurs Tim calon juara Tim calon masuk NBA Finals Kalah dengan tim yang sebenernya harusnya tanking Untuk Victor Wemba Nyama ya Embiid banget main-mainnya udah bagus 40 poin dan juga 13 rebound Kita tau Embiid di 2 game pertamanya Kayak bener-bener gak ada energi Mainnya gak semangat Tapi main-mainnya bagus Sayangnya tapi James Harden ya malah main-mainnya jelek Dimana James Harden hanya mencetak 12 poin saja Kok gue liat-liat ya Problemnya untuk Vili itu sebenernya adalah Perimeter defense-nya mereka Gila ternyata ilang Ben Simmons tuh ngaruh banget loh Untuk defense-nya Vili loh Ini gak bohong-bohong sih menurut gue sih Tapi Ya Harden not playing good defense Tyrese Maxey not playing good defense Tapi sayangnya Si Mathis Tybal yang menurut gue The best perimeter defender di Vili Itu malah gak dimainin sama si Doc Rivers Jadi gue gak tau sampe kapan Doc Rivers mau simpel si Mathis Tybal Di bench-nya mereka sih Dan sampe kapan Vili gak mau pecat Si Doc Rivers ini Udah mulai ngelawak ini menurut gue Ngelatihnya Pemain-pemainnya tuh udah kayak gak ada yang mau dengerin dia Udah kayak gak buy-in into his system Udah kayak gak semangat mainnya I think Daryl Morey Udah harus sih Menentukan pilihannya Apakah mau Doc Rivers Atau mau mungkin Mike D'Anthony Bawa yuk mantan Houston Houston Rockets Masukin kesinilah Gue gak akan kaget sih Kalau nanti Mike D'Anthony akan jadi pelatihnya Vili nanti in the future But Kalau misalkan Doc Rivers memulai season ini 0-5 Menurut gue udah saatnya sih Untuk cut him off man Most overrated Overrated Wah gue sebagai fans di Clippers Aduh makin tuh Vili Kita mau Clippers di final Karena gue pengen ngalahin Doc Rivers Biar puas Tapi kayaknya Doc Rivers bisa-bisa gak tahan Sampai akhir season sih menurut gue Tapi Ya Gue juga bingung sama James Harden Sama Joel Embiid ya Mereka tuh kan sebenernya Duet untuk pick and roll Tapi sih Embiid tuh duet banget Pick and pop sih I don't know why Doc Rivers harus kasih tau dia sih Untuk pick and roll Karena kalau mereka udah pick and roll Itu pasti gak ada yang bisa stopin sih Menurut gue sih Jadi Harus sabar-sabar aja sih Fans di Vili ya Kemayanya nih Devin Fezell Mainnya bagus 22 poin And Calvin Johnson 21 poin Karik Linarto Dan juga Azurama Gue yakin pasti seneng banget Dengan hasil ini Oke Nice Kalau ada minum udah tau lah ya Hari ini pake gelas MU Walaupun ini tim kesayangan gue Gak apa-apa lah Kita troll dikit lah ya Ini The Lakers Cabang Premier League Guys Itu kenapa gue pake gelas ini Tapi yang pasti Lakers hari ini Nyaris Itu adalah kata kuncinya guys Nyaris Nyaris menang hari ini Tapi sayangnya kalah Karena ngecok Di akhir-akhir quarter keempat Biar kayaknya mungkin Lakers belum mau menang Gali ya Dimana mereka hari ini Menyanyiakan keunggulan 98-90 Lalu Darvinham Masukin Russell Westbrook Dan dari situ Langsung Nyemplung ke jurang guys 16-6 Kenaran sama Blazers Dan akhirnya Blazers Nah 106-104 hari ini Semua orang Gue yakin pasti akan Menyalahkan Russell Westbrook Untuk ngambil that Mid-range jump shot Sisa 30 detik Dan shot clocknya Masih banyak Gue Gue tapi jujur Gue juga penasaran sih Apa yang dipikirin sama Russell Westbrook Saat nembak itu Dia bilang kan Oh iya 2-4-1 Tapi Bro It's a close game Kalau close game itu There's no such thing As 2-4-1 So Gue gak tau kenapa Dia nembak itu Yusuf Nurkis pun juga Cuma Kayak nakut-nakutin doang Dia ke Ivan jaga Kalian juga bisa liat lah Reaksinya Lebron Lebron langsung kayak Fuck Why Masih langsung kayak gitu Di otaknya sih Gue yakin banget Kalau gue gak mau nyalain Russell Westbrook I don't think Ini cuma kesalahan Russell Westbrook Menurut gue kesalahan Satu Lakers Terutama Darvinham Menurut gue Darvinham ini Membuat kesalahan yang sama Seperti Frank Vogel Last season Walaupun dia bilang Oke gue butuh Defender yang lebih atletis Kalo ada Westbrook Bro Portland gak even jaga dia Bro Gak even jaga dia Kalo lagi di offense Itu bener Disrespecting Menurut gue Dan Lakers tadi tuh Jadi Sorry Darvinham Itu juga mengulangi kesalahannya Waktu mereka Lawan Clippers Menurut gue Jadi ini kesalahan kedua Dalam dua game terakhir ini loh Dia gak belajar gitu Menurut gue Dimana Lakers main bagus Tanpa Ross Jadi harus ya Yaudah lah Simpen aja lah Russell Westbrook Lama lu takut Russell Westbrook marah Kalau Russell Westbrook marah Dia bisa ngapain Dia mau quit the team Gak mungkin juga kan Jadi gue gak ngerti sama si Darvinham Kenapa dia tetep mainin Russell Westbrook In clutch time Menurut gue Playing Russell Westbrook In clutch time Is a crime It's a crime bro Apalagi dengan Situasi kayak lagi Kayak gini Karena si Russell Westbrook Mainnya ngacok banget Tadi setelah Russell Westbrook Nembak itu Ganti ya Ngelawak Pat Beth Pat Beth Flopping-flopping Untungnya direview Sama si Blazers Dan akhirnya Edmoy bilang Beverly Took a dive Gila ngakak banget Tadi pas dia ngomong itu Abis itu You know what time it is You know what time it is It's damn time Abis itu He hits a tough Step back 3 point shot Dari Paneolani Walker Itu vintage Dame banget Menurut gue Dan terakhir Of course Jeremy Grant Gila Strong drive Hang time Di antaranya Edmoy and Lebron And finish with the left That was tough Dan terakhir Dame play good defense Against Lebron Terakhir itu Dan akhirnya Blazers bisa menang Hari ini Dame 41 point Back to back Back to back 41 points Jeremy Grant 16 point And of course Blazers ini kita gak boleh lupa Dengan hustle yang luar biasa Dari Josh Hart Mantan Lakers Ex Lakers Dimana dia mendapatkan 16 rebound Berat juga sih Kalo gak ada dia sih Tapi luar biasa banget Effortnya And Blazers Started their season 3-0 Di atas Blazersnya Dan ini masih belum ada Gary Payton The second Tapi kalo ada Gary Payton The second Makin ngerisi tim ini Menurut gue sih Dan dari Lakers Lebron 31 point AD 22 point Tapi AD tadi Sayangnya default trouble Sehingga saat default trouble itu Dia defense-nya longgar banget sih Dia defense-nya takut-takut langsung sih Jadi langsung dihabisin Pemain-pemain Blazers tadi ini Dan seperti biasa 3 point-nya Lakers Kembali sayur 6 dari 33 Hari ini Dimana hanya 18% aja Sampai Lebron tadi bilang Kalo disuruh lempar Koin ke laut Itu juga mereka gak bakal bisa Gila banget sih Wow Itu boleh sih Bahasanya Lebron sih Tadi sih Pake terms seperti itu Yeah man Next game-nya Lakers Lawan Denver Lawan Jokic Lawan Jamal Murray Lawan Aaron Gordon Kita liat Bisa menang apa gak nih guys Time out geng Apakah Lakers bisa menang Lawan Denver Negeri sih next game-nya Ayo komen Di komen section Di bawah Gue mikir Apa si Darwin Ham itu Bawa mainin Russell Westbrook Juga kayaknya Mau ngasih liat ke front office Yang mau ngasih liat ke Pelinka Ini loh Nih orang mainnya kayak begini Mainnya sayur Mainnya ancur Udah satu untuk di treat Bisa aja Mungkin ada hal seperti itu Tunggu aja lu Tapi menurut gue sih Mereka harus coba sih Untuk bench Russell Westbrook sih Oke berikutnya Seperti gue bilang Gue udah gak ngerti lagi Sama Utah Jazz Hari ini mereka Stays undefeated Setelah menang 122 121 Lewat overtime Melawan New Orleans Pelicans Front office Jazz Probably So pissed right now Apalagi Danny Ainge Udah susah-susah Seperti gue bilang Ngetrit-ngetrit Bintangnya And These guys Keep winning Bro This is just wild Menurut gue sih Hari ini giliran Kelly Olinik Menjadi pahlawannya Untuk Utah Jazz With an ugly Layup In overtime Olinik Kari ini 20 poin Jordan Clarkson Di kuater keempat Sama Jimmy Collum Battle-nya seru banget Clarkson 18 poin Aduh gue pengen banget sih Di jersinya Jordan Clarkson sih Jersinya Jordan Clarkson yang warna hitam Kayaknya asik sih And then Abis itu The star Still Lowry Markkinen 31 poin 12 rebound Ini kok dia bisa Konsisten kayak gini terus Dan Utah Jazz Keep winning There's no way kan Kok dia gak akan jadi NBA All-Star I think he gonna be NBA All-Star sih Kalau dia bisa keep this up Kayaknya nih Ritmenya dia kebawah sih Performancenya dia kebawah Dari Euro Basket Mereka di Euro Basket itu Top scorer nomor 2 Di bawahnya Giannis So I think Man It's gonna be a big year For Lowry Markkinen Dan Lowry punya sporting cash Yang lebih bagus Daripada Lebron Dan daripada Ada A.D.A. Juri Tim Utah Ini Tim Utah ini Yang harusnya tanking Ini yang lebih punya heart Dan lebih punya toughness Daripada tim Utah Yang ada Rudy Gobert Dan juga ada Donovan Mitchell Jujur aja Karena tadi CJ McCollum Beberapa kali Wah udah bawa si Pelicans Untuk bisa leading Kasih momentum juga Tapi si Jazz ini selalu Ada jawabannya Jadi gue selalu bawa sih Sama timnya Will Hardy ini Yang selalu Energinya tinggi Dan juga selalu bermain bersama Dan juga make the right passes Menurut gue Hari ini Jazz kembali 29 assist That's a lot Dan di 3 game Pertamanya Jazz Itu mereka 70% field goalnya mereka itu Lewat sebuah assist Itu angkanya tinggi banget sih Menurut gue sih Tapi memang vibesnya juga asik banget Di locker roomnya Jazz ya Pada ketawa-tawa bareng Pada ngedance bareng Pada pencanda bareng Jadi Pernyataan ngerasain vibes itu juga sih Dan penasaran kira-kira Jazz Akan menang sampai kapan ya Sampai kapan mereka akan menang Karena Adam Silver kabarnya Pengen bikin peraturan baru Kalau ketahuan tanking Lu bisa direlegasi Bisa didegradasi ke NBA G Wah itu ngeri sih Ngeri sih Kalau bisa didegradasi ngeri sih Takut sih gue Tapi yang pasti Besok lawan Rockets Penasaran sih Apakah mereka masih ada Energy Masih ada Masih ada sisa gak di bensinnya besok Karena mereka main Kalau gak salah itu 3 kali dalam 4 hari sih So we'll see If mereka bisa menang Lawan Rockets atau tidak Besok ini Dan si pelikin hari ini Kasian sih Mereka harus kehilangan Brandon Ingram Tadi yang concussion Hopefully he's gonna be okay Zion Kena pinggangnya Tadi setelah diblock sama JC Langsung kena hip contusion Tapi I think Zion harusnya Gak keluar terlalu lama Gak absin terlalu lama Jadi kehilangan 2 bintang itu Of course Berpengaruh banget Sama offense-nya Pelikin hari ini Tapi CJ Light the way dong Dengan 28 poin Zion tadi sebelum keluar Main 30 menit Dia 25 poin Pelikin men Mereka sayang sih Tadi gak bisa menang sih Karena Berat sih emang sih Dan berikutnya Clippers gue Hari ini juga Sayur mainnya guys Clippers gue hari ini Di bantai Mau Phoenixan 112-95 Devin Booker gila sih This guy So good This year Devin Booker 35 poin Hari ini Dan gila Shot making-nya dia Kalau kalian lihat Di game ini Just on another level Menurut gue Fenomenal banget Tiap kali Clippers mau run Langsung di Di switch Sama si Devin Booker Hari ini Clippers tapi ancer banget sih Mereka juga capek sih Setau gue Mereka abis lawan King Sehari sebelumnya Mereka juga main 3 kali Dalam 4 hari Gak ada bensinnya juga sih Entai lu please lah Jangan mainin Marcus Morris lah Di posisi 5 Gila sih Just Just not working sih Marcus Morris main posisi 5 sih Tadi sisa Target si Marcus Terus untuk switch So udah Kena open 3 poin Saya mau Clippers gue Just a bad game though Bad game for my Clippers Agak worry dikit lah Agak worry dikit Tapi harusnya mereka Will be fine Ternyata kalau semua Udah tau rollnya sih ya Dan Terakhir gue akan bahas Warriors Hari ini yang on fire Di bawah pertama Of course Dia nyetak 89 poin Tadi gila banget sih Warriors harusnya menang Jauh hari ini Tapi Pas di second unitnya Masuk Anak-anak muda yang masuk Agak parah sih Langsung Menangnya hanya 125 120 atas Sacramento Kings Tapi kalau udah sempet Up 23 Di higher quarter 3 Tapi gue gak gitu Nonton ini gamenya Starternya masuk Itu kayaknya udah Mindsetnya mereka tuh Kayak udah oke Beres dikerja nih hari ini Udah mau pulang lah Udah mau makan-makan Pas masuk juga starternya Mainnya jadi ngacau juga Akhirnya Tapi gue gak tau sih Pemain mudanya si Warriors Kayak kurang oke Develop pemainnya so far ya Si Jonathan Kuminga Gue gak nyangka sih Mereka Dia progressnya kurang oke Season ini Padahal gue expect dia Gonna have a big season Tapi ternyata Defensenya juga Sayur banget Defensenya beberapa kali Gampang banget dilewatinnya sih Jadi Agak concern Gue dengan pemain-pemain mudanya Si Warriors Tapi untungnya hari ini Staff masih 33 point And Wiggins is the second best play In Warriors Without a doubt Dia hari ini 24 point Atlanta Hari ini juga kalah loh Sama Charlotte Hornets Gila banget Mereka kalah di home loh Tadi si Atlanta Gue agak shock Kelly Oubre 24 point Nick Richards 20 point Hornets Menang 126 109 Lalu Donovan Mitchell Hariannya 37 point What a game Bahim In oversim Cavaliers Akhirnya menang 117 107 Atas Washington Wizards Itu Ulasan hari ini Hari ini kita masuk ke Top Styles Ini LeBron 20 Yang dipakai LeBron hari ini Warna pinknya Super fire Gila Gue suka Colors Gue suka Tisus Can't wait To get a LeBron 20 And berikutnya Darius Baisley Pake outfit Penjahatnya Aladdin Kayaknya Outfitnya dari Si Darius Baisley Pretty 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 Interesting sih Menarik banget Pilihannya Jeremy Grant With a bold Outfit Semoga Dingin Di Amerika Kayaknya udah mulai dingin Harusnya Mulai fall Sekarang ini Ya kok badannya Kayak Jeremy Jadi gitu Sukspek sih Pake baju kayak gini Gak malu Tapi Agak Kaget sih Gue Ada pemain yang kayak gini Untuk dateng ke lapangan Menarik Menarik Tapi Gue belum pilih Player of the Day Kemana juga Gue kelupaan Player of the Day Jadi gue langsung pilihnya Sambil 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 ngeliat ini Sambil ngeliat ESPN Bentar ya guys ya Maaf ini jadi panjang Of course Damian Lillard Wow Saya akan pilih Damian Lillard hari ini Of course 41 poin Dia Lawan Lakers 5 rebound 2 assist 6 6 dari 11 Bukan 6 dari 11 Yes 6 dari 13 3 poinnya So Without a doubt That is why He is our player of the day Apalagi dia Dia nembak 3 poin Dia 2 kali Sebenarnya Di kotak keempat Menurut gue tadi Dia tuh ada Tough shot Melawan si Lonnie Walker That was just crazy And it was Same time So timeout gang Itu dulu Untuk timeoutnya hari ini Hopefully you guys enjoy Today's class Seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And kalau kalian support channel ini Kalian bisa jadi member Channel ini Dan masuk ke komunitas kita Timeout gang Yang sudah ada jersey basket Sekarang ini Dan ditunggu Ntar akan jadi 2 minggu lagi I cannot wait So yeah Kita juga akan ada Pick up game Nanti gue akan Share juga itu Video nya dengan kalian semua And once again Thank you so much guys For always supporting And jangan lupa untuk subscribe And don't forget To share this video Kalau temen kalian Suka basket juga And once again Thank you so much For watching Thank you so much Sudah meluangkan waktunya Sama 19 hari ini And I'll see you guys Very soon Peace out everybody I'll see you guys